Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan sejumlah dampak program makan siang gratis yang diusung Prabowo Gibran, khususnya terhadap defisit APBN. Menteri Keuangan menyebut pemerintah saat ini masih mengkaji pagu indikatif untuk program makan siang gratis yang akan ditempatkan di kementerian atau lembaga yang sesuai. Pertahan dari Bapak Presiden dan Kabinet adalah posturnya tadi dalam range bisa diterima dengan defisit antara 2,45 sampai 2,8 itu adalah menyangkut nanti estimasi yang jauh lebih tepat mengenai penerimaan dan belanja. Ini kan proses masih berjalan 3 bulan ke depan ya, jadi bulan depan kita mungkin fokusnya lebih kepada pagu indikatif dan program-program prioritas seiring dengan nanti KPU sudah memutuskan siapa pemerintahan yang ofisial memenangi pemilu. Itu ya, oke. Kan ini nanti masih di dalam program, kalau detail ya kita lihat di dalam pembahasan mengenai pagu indikatif dari masing-masing kementerian lembaga. Nah ini nanti kita lihat dari existing program dengan apa yang akan masuk baru dan itu nanti akan dihitung dalam sebulan ke depan. Gitu ya? Jadi berarti yang untuk TV City tadi kan sudah ada resip, itu sudah menghitung programan sih yang... Semuanya harus sudah masuk di situ, nggak ada yang on top, gitu ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.